Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Vidya Spey di Jurnal Jalan Vidya. Pada kesempatan kali ini ada sedikit berbeda karena kalau biasanya Vidya sharing as my capacity as an architect, dosen, ataupun pendamping desa. Tapi pada video kali ini, Vidya pengen berbagi cerita sebagai penulis pemula. Vidya pengen bercerita tentang novel pertama Vidya. Ya, kalau boleh dibilang sebenarnya ini agak telat. Jadi Vidya bikin video ini agak telat karena sebenarnya video sudah menyelesaikan dan ini sudah launching juga gitu ya. Tulisan selesai di akhir tahun 2021, kemudian sudah mulai kayak dipasarkan di 2022. Ini adalah novel pertama yang Vidya tulis. Judulnya adalah Jurnal Jalan Arsitek Part 1. Remaja yang Bercita-Cita Menjadi Arsitek. Sebenarnya Vidya sudah menyelesaikan novel ini tahun kemarin ya, tahun 2021 dan sudah di launching di 2022. Jadi catakan pertama ini sudah sell out. Ya, mudah-mudahan nanti Vidya usahain dicatat lagi karena ada beberapa teman yang pesen. Cuman Vidya belum-belum fokus ke sini karena ada beberapa fokus pekerjaan dan target yang lain untuk sementara waktu. Ya, harapan Vidya ini juga bukan novel satu-satunya karena di sini Vidya nulis part 1. Vidya berharap Vidya punya umur yang panjang. Jadi Vidya pengen nyelesaikan sebenarnya sampai part 4 gitu ya. Ya, di part 1 ini lebih banyak bercerita tentang kehidupan remaja yang Bercita-Cita Menjadi Arsitek. Jadi gimana perjuangan Vidya itu menentukan cita-cita yang mana ini sebenarnya penting juga untuk remaja ya. Jadi pertimbangan apa saja yang harus diambil ketika kita itu memilih sebuah cita-cita dan bagaimana mewujudkannya, hal-hal apa yang harusnya dihindari dan hal-hal apa yang harusnya dilakukan dalam mewujudkan cita-cita itu. Nah, terus kemudian Vidya berharap di part 2 Vidya bisa bercerita pengalaman Vidya kerja di Jakarta dan Singapura. Kemudian di part 3 sih Vidya harapannya adalah pengalaman kuliah Vidya di Eropa, di Belgia gitu ya dan juga kunjungan ke beberapa kota dan desa sampai akhirnya Vidya menemukan ya, desa adalah sesuatu yang ingin Vidya berdalam. Housing adalah sesuatu yang ingin Vidya terus lakukan gitu ya sebagai kontribusi untuk negara kehidupan ataupun ya, apa ya wujud terima kasih Vidya atas kehidupan yang Tuhan berikan untuk Vidya. Dan juga jurnal keempat harapannya adalah perjalanan yang lain gitu karena Vidya juga masih punya perjalanan ke US gitu ya waktu fellowship dan juga perjalanan ke beberapa negara lainnya gitu. ya, sebenarnya Vidya punya cita-cita menulis ini udah lama banget ya tapi sebelum pandemik itu nggak tahu kayaknya tuh kerjaan ada aja dan juga Vidya cukup aktif traveling di dalam dan luar negeri gitu ya jadi kayak waktu selalu habis untuk ngerjain pekerjaan nyelesain target terus kemudian habis di perjalanan juga ya tapi di during the pandemic time, the outbreak of COVID-19 gitu ya mungkin untuk sebagian orang memang ini sebuah pengalaman yang luar biasa gitu ya dan buat Vidya sendiri sebenarnya COVID-19 juga momen terberat dalam hidup Vidya di tahun 2020 Vidya kehilangan papa Vidya papa yang paling Vidya sayangin gitu ya tapi bukan karena COVID-19 karena beliau mengikat satu penyakit gitu ya dan ya kemudian Vidya sempat terjebak juga di Belgium nggak bisa pulang ke Indonesia dan masih banyak hal-hal apa ya yang mungkin kalau Vidya bilang ya hal-hal yang menguras kesabaran gitu ya tapi di sisi lain sebenarnya banyak hal yang bisa kita syukurin gitu salah satunya sebenarnya Vidya lebih punya banyak waktu untuk duduk di rumah dan menyelesaikan novel yang apa ya sudah sejak lama Vidya pengen selesaikan karena sebenarnya Vidya mulai menulis jurnal tentang perjalanan hidup Vidya itu udah lama gitu ya bahkan sejak Vidya kerja di Singapura Vidya udah nulis gitu cuma nggak pernah kayak apa ya punya waktu yang cukup dan energi yang cukup untuk menyelesaikan atau ya membuat itu menjadi sebuah buku dan Vidya sangat bersyukur banget jadi di tahun 2021 Vidya bertemu satu komunitas gitu ya komunitas aktif menulis dan waktu itu mereka mengadakan satu parade yang diberi nama patin parada tinlit jadi memang pas banget gitu dengan apa draft yang sudah Vidya tulis gitu ya jadi tentang tinlit ini jadi tantangannya adalah menulis novel untuk remaja ya akhirnya Vidya ngerasa cocok banget karena remaja itu kan masa-masa dimana kita itu dihadapkan dengan banyak pilihan gitu ya dan pilihan paling berat adalah ketika kita menentukan cita-cita apa yang pengen kita lakukan ke depannya gitu kan kalau sebagai seorang muslim kita juga kan selalu ditanya tiga hal ya istilahnya kayak tiga simpul besar kehidupan jadi dari mana kita berasal untuk apa kita hidup gitu ya dan akan kemana kita kembali nah sebenarnya ini adalah hal-hal yang Vidya bahas cukup banyak disini juga karena remaja itu dihadapkan dengan pilihan berat yaitu cita-cita apa dan masa depan seperti apa yang pengen mereka wujudkan gitu terus kemudian masa remaja itu juga masa-masa proses pembentukan jati diri gitu ya identitas dan banyak permasalahan lainnya selain cita-cita itu sendiri gitu ya yang menjadi tantangan paling besar gitu gimana kita menentukannya pertimbangan apa saja yang harus diambil kemudian perjuangan apa saja yang harus dilakukan sampai akhirnya kita betul-betul bisa mewujudkan cita-cita itu ya kurang lebih seperti itu permasalahan yang ada di buku ini dan di buku ini Vidya menulis bukan hanya di satu kota jadi memang pengalaman Vidya tumbuh dan besar di kota Surakarta kemudian gimana rasanya kuliah ya di jurusan S1, jurusan arsitektur UGM gitu dengan segala kelebihan dan kekurangan gitu ya dengan segala kemudahan dan kesulitan yang mungkin Vidya hadapi ya dan mungkin dihadapi banyak remaja Indonesia gitu khususnya mungkin yang berasal dari keluarga menengah ke bawah gimana menentukan topik skripsi gimana menyelesaikannya gitu ya terus gimana caranya membagi waktu ketika kita harus kuliah sambil bekerja dan masih banyak lagi ya dari pengalaman menulis ini sendiri gitu ya Vidya sebenarnya kayak flashback ke belakang gitu ternyata Vidya baru teringat lagi gitu bahkan waktu kecil sebenarnya Vidya itu sudah memulai dunia menulis tulis-menulis ini ya atau literasi jadi waktu SMA Vidya ingat banget Vidya pernah nyerima kalah dan Vidya menang juara satu gitu ya dan mendapatkan penghargaan dan piala gitu dan juga Vidya melihat ternyata banyak piagam dan penghargaan yang saya terima waktu itu ya yang Vidya terima justru dari dunia literasi atau tulis-menulis gitu sejak sekolah tapi mungkin karena akhirnya menyukai dunia gambar gitu ya jadi apa namanya dunia itu seolah terlupakan gitu tapi ternyata sebenarnya manusia itu tetap menyimpan ya dalam dirinya gitu apa yang dia sukai gitu terus kemudian bakat-bakat apa yang mungkin dimiliki gitu ya di pandemik Vidya menjadi lebih aktif menulis jadi Vidya bukan hanya menulis novel sebenarnya Vidya juga mulai mengirim opini ke media masa pada awalnya Vidya mengirim itu hanya semacam apa ya mengisi waktu kosong ataupun juga sebenarnya sebuah jurnaling ternyata dunia tulis-menulis ini luar biasa gitu ya Vidya mendapati oh ternyata mengirim tulisan ke beberapa media kita dibayar gitu terus kemudian beberapa kali Vidya juga mencoba menulis gitu ya dan mengirim ke beberapa media Islam ini adalah pengalaman yang cukup menarik bagi Vidya karena sesuatu yang baru gitu ya Vidya biasanya hanya menulis sesuatu apa namanya pengalaman Vidya atau sesuatu yang Vidya ketahui kemudian Vidya pengen bagikan ke banyak orang gitu hal layak ramai tapi ternyata dari pengalaman apa namanya mengikuti beberapa apa namanya pendampingan menulis gitu ya atau beberapa kelas literasi yang diadakan oleh beberapa media Islam gitu Vidya mendapatkan pengetahuan bahwa kadang pemberitaan saja itu gak cukup gitu kita mengungkap fakta itu tidak cukup gitu ya tapi kita juga harus memiliki framing gitu framing sebagai seorang muslimah gitu ya jadi sudut pandang sebagai seorang muslimah kemudian ketika yang kita unggah atau kita tulis adalah permasalahan-permasalahan baik yang berkaitan politik, sosial, budaya, ekonomi gitu ya gimana kita itu memberikan solusi gitu dan sebagai seorang muslimah ataupun umat Islam gitu ya tentu kita merasa bahwa solusi yang diberikan Allah SWT gitu ya ataupun hal-hal yang diajarkan di Islam gitu ya adalah sesuatu yang terbaik jadi ketika kita mengungkap satu fakta atau kita mengungkap satu isu kita juga menawarkan solusi gitu solusi berdasarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan apalagi ya di masa pandemik Vidya lebih mengeksplorasi lagi gitu ya seputar dunia literasi ini Vidya mulai menulis story gitu ya dan menariknya Vidya menulis story mungkin teman-teman bisa baca nanti Vidya akan tulis linknya di bawah gitu ya di kolom di bawah jadi Vidya menulis sebuah story gitu ya ini juga sebenarnya kompetisi gitu yang Vidya ikuti Vidya kasih judul perjalanan perjalanan dari rumah ke rumah sebenarnya ini pengalaman Vidya sebagai arsitek gitu ya yang sempat bekerja di Jakarta membangun housing shortage kemudian di Singapura Vidya dapat tanggung jawab mengerjakan beberapa perumahan di Cina di Middle East dan Asia negara-negara Asia lainnya gitu ya terus kemudian Vidya sempat belajar tentang housing di Belgium gitu juga side visit ke beberapa proyek housing di Eropa sampai Skandinavia sempat mampir juga ke South Africa terus kemudian Vidya memutuskan pulang ke Indonesia melihat miniatur rumahnya Rasulullah SAW waktu Vidya ngajak kedua orang tua Vidya Umroh gitu ya di museum di Madinah waktu itu terus kemudian Vidya pulang ke Indonesia kemudian dapat kesempatan untuk magang atau fellowship di Amerika Serikat yang pada waktu itu Vidya juga memiliki tanggung jawab di housing gitu ya dan seterusnya dari sudut pandang framing ini ya seorang muslimah dan juga solusi islami yang seperti apa gitu seputar permasalahan perumahan ini dan menariknya waktu itu Vidya dapet apa ya Vidya dinyatakan sebagai pemenang ketiga pada kompetisi tersebut gitu kompetisi story ya kategori story dari narasi pos nah terus kemudian tulisan itu ya tulisan yang sudah terpublis gitu dan diputuskan menang juara tiga Vidya kirim ulang gitu Vidya kirim ulang ke Ikatan Arsitek Indonesia yang mana waktu itu juga ada kategori menulis gitu ya dan alhamdulillah summa alhamdulillah Vidya memenangkan kategori kategori features ya kalau waktu SMA dulu juga beberapa piala Vidya baru sadari ternyata Vidya dapatkan dari dunia literasi atau tulis-menulis gitu ya nulis makan kalah dan artikel dan akhirnya Vidya dapet lagi piala dari IAIDI Awards 2022 ini untuk kategori karya tulis kategori features ya jadi ini entah piala dan piagam keberapa ya yang istilahnya Vidya dapatkan dari dunia literasi gitu ya Vidya jadi ini ya oh ternyata gitu ya jadi satu bakat ataupun satu hobi lama yang sempat terlupakan tapi akhirnya ke recall kembali kepanggil kembali ketika masa pandemik gitu ya yang akhirnya ternyata akhirnya Vidya bisa meluk yang namanya buku karyanya Vidya sendiri dan seneng banget ketika akhirnya mendapatkan ISBN terus kemudian nama kita bisa apa namanya nama kita itu ada di apa library nasional gitu karena memang tulisan ini terdaftar gitu ya ada nomor ISBN ya oh iya selain story tadi kemudian Vidya mulai menulis lagi gitu ya Vidya juga mulai menuliskan sastra puisi gitu terus kemudian nafasnya masih Islam gitu ya karena ya Vidya gak tau Vidya memang sangat tajuk dan tertarik dengan Islam gitu ya terus kemudian Vidya mulai menulis opini juga seputar hal-hal yang terjadi di negeri ini gitu dan juga memberikan masukan berdasarkan sudut pandang seorang arsitek muslimah mungkin pendamping desa dosen gitu ya dan juga dari sudut pandang Islam gitu ya kemudian apalagi ya selain opini sastra Vidya juga mulai menulis motivasi ya Vidya tuh seneng banget gitu di dunia literasi ternyata gitu ya akhirnya keinget kembali oh iya memang waktu SMA dulu memang udah ngejalanin sebenarnya tapi terlupakan karena akhirnya hobinya jadi gambar gitu ya dan juga akhirnya kesibukan kesana tapi ya pandemi mempertemukan lagi Vidya dengan dunia yang dulu mungkin Vidya cintai terus apalagi ya oke saya rasa itu dulu yang mau Vidya bagikan kali ini mungkin di video-video selanjutnya Vidya juga selain bercerita sebagai dosen arsitek pendamping desa muslimah Vidya juga pengen cerita banyak tentang dunia literasi atau tulis-menulis ini dan yang menarik banget gitu ya Vidya tuh ngerasa gini jadi ketika kita itu menulis menyelesaikan satu tulisan gitu bagi Vidya tuh seneng banget gitu karena ada beberapa tulisan juga yang Vidya gak tau I never know the value jadi gak pernah tau nilai dari sebuah tulisan itu seperti apa gitu karena ada beberapa tulisan itu yang nilainya itu materi ya atau dimaterikan atau nilainya menjadi uang gitu ya tapi ada beberapa tulisan itu yang ya seperti tadi kayak justru memenangkan word gitu dan juga memenangkan beberapa hadiah juga gitu ya tapi ada beberapa karya itu yang justru membantu beberapa proses Vidya seperti waktu Vidya proses pendaftaran setra ya ataupun sertifikasi arsitek Vidya tuh kebantu dengan dua tulisan Vidya gitu jadi dua tulisan Vidya itu bobotnya 55 poin dan 30 poin gitu jadi kayak 80 poin kalau seminar dan workshop itu kan poinnya 2,5 sampai 3 gitu ya jadi kan bisa dikatakan kalau tulisan itu membantu Vidya mendapatkan 80 poin gitu ya berarti berapa seminar dan workshop yang seharusnya Vidya ambil tapi karena Vidya menulis Vidya gak perlu ambil beberapa workshop gitu ya kurang lebih itu saja yang mau Vidya bagikan pada kesempatan kami ini terima kasih banyak untuk teman-teman yang tetap setia di channel Vidya kalau teman-teman punya pertanyaan sehubungan dengan dunia literasi atau teman-teman yang juga punya cita-cita seperti Vidya pengen nyelesaikan buku kemudian ada pertanyaan apapun seputar dunia literasi feel free to let me know just drop any question comment or your opinion on the comment below thank you very much wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Vidya Spedic jurnal jalan Vidya ya kurang lebih itu hal yang pengen Vidya bagikan seputar dunia literasi tulis-menulis Vidya berharap ke depannya Vidya semakin bersemangat lagi oh iya eee